Hi everyone, welcome back Di video kali ini, aku mau nge-share Bagaimana caranya Aku dapetin makeup look yang kayak gini Jadi ini tuh makeupnya Tahan lama, terus dia Soft dan cute gitu Dan ini tuh cocok banget Kalau kalian mau pake buat makeup Jadi braidsmith Oke guys, kalau kalian penasaran How to achieve this look Just keep on watching Nah guys, ini dia Bare face aku setelah pake Skincare, first of all Aku akan pake sunscreen dulu Ini dari L'Oreal UV Perfect Matte & Fresh Karena tugas negara ini Kadang dilakukan di outdoor Makanya sunscreen itu penting banget ya guys Supaya wajah kita tuh tetap Terlindungi, jangan lupa Sunscreennya itu dipake juga Sampai ke leher ya guys Aku akan pake primer dari Emina Porenger Jadi kunci dari makeup braidsmith itu adalah tahan lama Karena jobnya itu kan dari pagi sampe malem tuh udah kayak pengantennya Makanya untuk memastikan minyak nakal gak keluar Aku tuh pake Emina Porenger Karena selain bisa bikin makeup kita tahan lama Dia juga bisa bikin makeup kita keliatan lebih flawless Karena dia kan menutup pori-pori kita Tapi pakenya dikit aja ya guys Hanya di bagian T-zone dan pipi dalam aja Lalu aku akan pake setting spray Dari The Body Shop Ini yang Rose Dewy Glow Jadi setting spray ini bisa digunakan Sebelum atau sesudah makeup Dia juga udah mengandung Vitamin Terus dia ini fungsinya untuk Menghidrasi kulit dan memberikan efek dewy Karena wajah aku tuh Normal to dry Jadi ini membantu supaya Complexion aku gak crack Kalo kalian pake face mistnya kebanyakan Kalian bisa tap-tap pake sponge gitu ya guys Jadi supaya dia itu gak terlalu basah Nanti di wajah kita sebelum pake foundation Foundationnya aku pake L'Oreal Infallible Pro Matte Yang shadenya 102 Kalo ini untuk sehari-hari Aku udah gak pernah pake lagi Karena dia tuh kan matte banget Dan dia bisa bikin crack kalo di wajah kering aku Tapi karena ini aku butuh yang tahan lama Jadi aku pake foundation matte Karena foundation matte itu Coverage-nya sebenernya lebih bagus Dan dia tuh lebih waterproof dan sweetproof Jadi supaya gak crack nantinya Makanya aku tadi pakein setting spray dulu sebelum ini Focalure Liquid Concealer Ini juga high coverage banget ya guys Tapi memang undertone-nya tuh sedikit pink Ini efektif banget buat nutupin mata panda aku Terus highlight beberapa bagian wajah aku Emina Chiclet Cream Blush Yang shadenya violet Karena aku mau hasil yang cute pink BRP gitu Jadi aku pake cream blush yang warnanya pink ini I love the pigmentation Color and the blendable formula Cukup ambil dikit aja Lalu tap-tap ratain pake tangan Kalo kalian ngerasa warnanya terlalu intense Kalian bisa tap-tap lagi pake beauty blender BLP Beauty Face Powder Light Beige After all, aku set muka aku pake my favorite powder Bedak ini tuh super halus banget butirannya Jadi finish-nya juga kayak halus banget Terus dia juga light coverage Jadi gak bikin efek tebel gitu di wajah kita Untuk nge-set under eye aku Aku pake brush yang agak meruncing dan padat gitu Lalu untuk nge-set seluruh mukaku Aku pake brush yang lebih fluffy Supaya hasilnya lebih natural Mistin 3D Brow Shade Grey Yang pertama kita akan pake pensilnya dulu Untuk ngebingkai alis kita Lalu yang kedua itu kita isi alis kita Tapi aku kurang suka untuk yang isi alis Karena tuh biasanya suka bleber kalo di alis aku Karena alis aku tuh kayak lumayan ramping gitu Dan yang ketiga itu dia ada mascaranya Nah ini aku biasanya cuman pake pensilnya sama mascaranya Kalo kalian mau hasil alis yang feathery gitu Yang berbulu Kalian bisa banget cobain produk ini Karena ini efektif banget kok bikin alis kita kayak jabrik-jabrik gitu Lanjut aku akan nge-prime mata aku dulu Pake concealer yang tadi Lalu aku set sedikit pake bedak Kali ini aku akan pake eyeshadow dari O2O Ini yang rose gold palette Dia ada 9 warna Nah sekarang aku ambil warna coklatnya Lalu aku pake ini untuk jadi transition color aku Lalu aku ambil warna blacknya Dia tuh sebenernya shimmer Tapi dia shimmernya gak terlalu keliatan Jadi lebih ke arah matte Nah ini aku pake untuk di ujung mata aku aja Di outer corner Pakainya dikit aja ya guys Supaya nanti hasilnya gak terlalu smoky Karena ini cuma untuk bikin efek ngedalemin mata aja gitu Lalu aku blend ke arah atas Supaya hasilnya lebih smudge gitu Sampai ke crease aku Untuk bagian eyelidnya aku akan pake Angel glow highlighter palette dari beauty creation Ini aku ambil warna yang paling terang Untuk di bagian eyelid depan aku Sebenernya warnanya udah cukup intense Tapi aku mau bikin warna yang lebih intense lagi Makanya brushnya aku basahin dulu pake setting spray Lalu untuk nyambungin warna depan dan belakangnya Aku ambil yang warna bronzenya Di palette highlighter itu Lalu aku taruh di tengah-tengah eyelid aku Lalu karena aku ngerasa bagian belakangnya kurang gelap Aku tambahin lagi eyeshadow warna blacknya Lalu aku blend lagi secara keseluruhan Sampai dapet hasil yang aku mau Lalu aku ulangin step yang sama Untuk di bawah mata aku Pake pencil brush Pertama aku ambil warna coklatnya Lalu warna blacknya Lalu untuk di inner cornernya Aku pake warna highlight yang terang Dan untuk di tengah-tengahnya Aku pake yang warna bronze Dan jangan lupa tambahin di brow bone juga ya Disini aku pake bulu mata Dari Taiwan eyelashes Seperti biasa Favorit aku Karena bulu matanya tuh ringan banget Jadi kalo dipake seharian Gak bakal kerasa kayak pake bulu mata Terus Eyelinernya aku pake Dari mistin Ini yang super black eyeliner Ini bagus banget Aku suka banget sama eyeliner ini Hasilnya tuh black banget Dan juga Dia itu gampang banget kalo mau buat wing Jangan lupa untuk nambahin mascara di bulu mata bawah Too cool for school Yang shading palette nya Ini aku pake untuk kontur hidung aku dulu Untuk kontur hidung ini aku pake brush dari beauty creation Lalu untuk shading cheekbone aku Dan jawline aku Aku juga pake brush dari beauty creation Ini yang angle brush Ini juga ukurannya pas banget Jadi lumayan presisi kalo buat nge contour Untuk highlighternya Aku juga pake dari beauty creation Yang angel glow tadi Yang aku pake buat mata Ini aku ambil warna kedua di atas itu Untuk nge highlight tulang pipi aku dan dahi aku Lalu aku ambil warna yang paling terangnya Untuk highest point of my face Jadi kayak tulang pipi yang bener-bener di tulang pipinya Lalu di hidung Lalu di bibir aku juga sedikit Lipstick nya aku pake dari Wardah Ini warnanya tuh kayak pink gitu Tapi pink nya kayak soft banget Jadi bukan yang pink ngejreng gitu Jadi menurut aku ini cocok banget Untuk look kali ini Lalu aku ambil tisu Untuk aku bersihin efek glossy-glossy dari lipstick nya Jadi hasilnya lebih matte Abis itu aku ambil lip cushion dari Catrice Terus aku tap-tapin di bagian tengah-tengah bibir aku Di bawah dan di atas untuk efek glossiness nya Oke guys that's all Jadi inilah final look aku Menurut aku ini gak cuman untuk bright matte aja Ini kalian juga bisa pake untuk ngopi-ngopi cantik sama temen-temen Kalau kalian suka sama video kayak gini Kalian jangan lupa untuk kasih aku like Dan kalau kalian belum subscribe Jangan lupa untuk di subscribe Oke guys thank you for watching And see you next time Bye Bye